Jelang dioperasikannya secara penuh Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, pembenahan fasilitas dan sarana pendukung terus dilakukan. Pada 29 Oktober mendatang akan ada tujuh penerbangan, sementara saat ini telah dilakukan penerbangan luar negeri menuju Malaysia. Terpantau minggu siang, sejumlah sarana dan prasarana yang ada di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB, Kertajati Majalengka, masih terus dilakukan. Saat ini penerbangan internasional menuju Malaysia sudah dilakukan. Nantinya pada tanggal 29 Oktober akan dilakukan tujuh penerbangan domestik. Tujuh penerbangan ini akan dilakukan oleh tiga maskapai pesawat jet, diantaranya pesawat City Link Garuda Indonesia, pesawat jet Lion Air, dan pesawat jet Air Asia. Dengan berpindahnya penerbangan dari Bandara Hussein Sastra Negara ke BIJB, diharapkan akan ada peningkatan penerbangan ke depannya. Maskapai yang akan beroperasi dalam tahap awal itu adalah tiga maskapai untuk domestik. Sementara itu, salah seorang penumpang yang akan melakukan penerbangan ke Malaysia mengaku, sangat terkesan dengan penerbangan pertama dari BIJB. Saat ini penerbangan baru dilakukan oleh maskapai Air Asia, tujuan Malaysia. Kedepannya berbagai fasilitas akan terus ditambah seiring dengan berfungsinya penuh BIJB ini. Yanuar Aditya, Majalengka